Agap yang mulina yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah tidak mulai sombong dan tidak mulai malu dalam penuntut ilmu. Hari ini dikatakan oleh Ina Mujahid bin Jawab, seorang tabi yang mulia yang wafat tahun 140 hijri. Dia mengatakan sebagaimana dalam riwayat Bukhari, dalam suaminya, Tidak akan mendapatkan ilmu dua golongan, orang yang malu dan orang yang sombong. Mau ikut kajian, ah ma'alwa, masa saya sudah tua, kampung sama yang masih muda-muda, Atau saya yang orang Allah biasa, kampung sama orang-orang yang, apa namanya, alim. Kalau orang memiliki malu dalam kebaikan, ini adalah musibah. Malu itu, yaitu yang membuatkan kita malu dari maksiat. Tapi kalau mengundurkan kita, mencegah kita dari perbuatan baik, maka ini adalah malu dari maksiat. Yang kedua, yaitu sombong. Masa saya sudah banyak ilmunya, maulah menuntut ilmu dari seorang yang lebih muda, Atau dari seorang yang tidak terkenal, dan sebagainya. Al-Qibru wa ta'ul al-hawm, wa'um tunas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Oleh karena, hendaknya bagi kita untuk, ya, bersemangat tidak malu, dan tidak sombong. Ya, dahulu Al-Qibru pernah berkata, memuji wanita-wanita ansar, Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Mereka tidak malu untuk bertanya kepada Nabi SAW dalam rangka menuntut ilmu. Ya, jadi wanita-wanita zaman dahulu, kalau soal ilmu, menuntut ilmu, mereka tidak malu bertanya kepada Nabi SAW. Bahkan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi mereka, dengan pribadi mereka, dengan suaminya, ditanyakan. Untuk menghilangkan kebodohan dari diri mereka. Berbeda dengan wanita-wanita pada zaman kita sekarang. Ya, kalau berbicara tentang ilmu, tanya tentang ilmu, hukum malu. Tapi kalau berbicara tentang, ya, laki-laki, pacarnya, dan sebagainya, tidak ada yang malu. Ya, dan ini adalah keterbalikan. Ya, padahal banyak para wanita-wanita pada zaman kita sekarang, yang jauh dari ilmu agama. Bahkan, hukum-hukum seputar wanita, yang harusnya diketahui oleh wanita itu sendiri. Ya, bahkan kehidupan setiap harinya, seperti darah air misalkan, ya, atau darah nifas. Mereka tidak mampu untuk membedakan darah air dengan darah istihahat. Ya, dan ini adalah sebuah musibat. Yang keenam, diantara ada, yang hendaknya diperhatikan oleh para penuntut ilmu, adalah mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ya, ya, baik. Sebagaimana, Rasulullah SAW bersabda, Kata, Nabi SAW, semoga Allah SWT mencerahkan wajah orang yang mendengar ucapan saya. Ya, ini mendengar hadis Nabi SAW. Oleh karena, Ya Sufya Nasuri pernah mengatakan, Tidak ada seorang ahli hadis pun, Seorang yang mempelajari hadis, Kecuali di dalam wajahnya terdapat keceriaan. Ya, karena, Do'an Nabi SAW, Tidak ada seorang yang mendengar hadis dari saya. Ya, semoga Allah mencerahkan, Setiap orang yang mendengar hadis dari saya. Kemudian dia memahaminya, Dan menyampaikannya, Seperti yang dia dengar. Jadi, tingkatan ilmu yang pertama adalah pendengar terlebih dahulu. Kalau kita mendengar, Tidak mendengar, Ya, hanya, Apa namanya, Main-main sendiri, Tidak serius di dalam mendengar, Atau terlalu serius di dalam mendengar, Sampai, Apa namanya, Ketiduran, Ya, Akhirnya, Kita tidak akan mendapatkan, Ini. Kita tidak akan mendapatkan ini. Kemudian yang kedua, Berusaha untuk memahaminya. Berusaha untuk memahaminya. Dan yang ketiga adalah, Menyampaikan. Ya, Menghafal, Ya, Kepada orang lain. Karena dengan diajarkan, Ini kita akan semakin kuat, Ini kita. Baik. Dan yang terpenting, Yang terhadap ini, Adalah, Mengamalkan, Ilmu yang telah kita pelajari. Ilmu mahasilur muslimit, Bukan puncak. Bukan tujuan. Kita menuntut ilmu itu bukan tujuan. Tujuan inti, Dari kita mendapatkan ilmu, Adalah, Mengamalkannya. Ya. Dan mempraktekannya, Dalam kehidupan, Ini. Malik katanya, Allah subhanahu wa ta'ala, Menghancurkan kepada kita, Untuk mengamalkan ini. Dan mencela orang-orang, Yang memiliki ilmu, Tapi tidak mengamalkannya. Seperti orang-orang, Yahudi. Mereka memiliki ilmu, Tapi tidak, Mengamalkannya. Dan Nabi s.a.w. Allah s.a.w. telah membedakan, Perumpamaan yang sangat bagus, Tentang orang yang memiliki ilmu, Tapi tidak mengamalkannya. Perumpamaan orang yang memiliki ilmu, Tapi tidak mengamalkan ilmunya, Seperti, Lampu. Menyinari orang lain, Tetapi membakar, Dirinya sendiri. Ya. Dan apabila, Masyarakat muslimi, Wal muslimah, Tenggungi al-fawai, Apabila kita, Ya. Mengamalkan ilmu kita, Pada hakikatnya, Kita akan meraih faidah. Yang pertama, Apabila kita mengamalkan ilmu, Maka ini akan memperkuat ilmu kita. Yang kedua, Ya. Kita akan sebagai panutan bagi masyarakat. Ada pun kalau kita, Punya ilmu tapi tidak mengamalkan, Maka ini bukanlah, Panutan bagi masyarakat. Orang tidak akan percaya lagi dengan kita. Apa itu cuma omong kosong kok? Misalnya cuma omong, Tapi apa? Tidak ada prakteknya. Yang ketiga, Ya. Hal ini, Eee, Akan, Kita akan mencuntut, Nabi s.a.w.t. Dan para, Ulaman. Baik. Kemudian, Masalah yang terakhir, Hal-hal yang perlu dijauhi oleh para penuntut ilmu. Ada beberapa hal, Yang perlu dijauhi oleh para penuntut ilmu. Yang pertama, Ya, Adalah, Penyakit hasad. Penyakit dengki. Iri. Terhadap nikmat yang telah Allah s.w.t. berikan, Kepada orang lain. Baik kita berharap, Agar nikmat tersebut berpindah kepada kita, Atau hanya sekedar, Agar hilang dari orang tersebut. Itu sudah dinamakan, Hasad. Dan ini penyakit yang kerap kali menimpa, Sebagian para penuntut ilmu. Ya, Padahal hendaknya bagi, Seorang penuntut ilmu, Untuk membersihkan hatinya, Menjernihkan hatinya, Dari penyakit-penyakit, Seperti, Hasad ini. Dan orang yang terkena Hasad, Tidak ada enaknya. Ya, Pertama, Dia telah menentang takdir. Nikmat yang telah Allah berikan kepada saudaramu, Itu takdir yang Allah s.w.t. telah berikan kepadanya. Kalau kita dengki, Berarti kita dengki dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadanya. Ya, Oleh karena ya, Seorang penyakit pernah mengatakan, Katakan kepada orang yang dengki kepadaku, Taukah kamu, Kepada siapa kamu kurang adab dan kurang ajar? Kamu sebenarnya kurang adab kepada Allah s.w.t. Karena kamu tidak terima dengan apa yang telah Allah s.w.t. tetapkan bagi saya. Dan orang yang dengki, Hanya menyakiti dirinya. Hanya menyakiti dirinya. Dia sesak darah, Sumpah, Tak kalah melihat saudaranya mendapatkan lima. Ya, Dan ini mahasirat muslimi, Tidak membahagiakan seorang mu'min. Seorang mu'min, Tidak nyaman panu. Ya, Lapang dadah bersih jiwanya, Dari sifat-sifat kotor seperti ini. Yang kedua, Di antara hal yang perlu dicauhi oleh para penuntut ilmu juga, Adalah fatwa tanpa im. Fatwa tanpa im. Ya, Fatwa tanpa im adalah bencana di atas bencana. Karena, Selain bencana bagi dirinya, Dia juga bencana bagi orang lain, Karena menyesatkan. Oleh karena Allah s.w.t. berfirman, Janganlah kalian berbicara tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, Pendihata, Hati, Semuanya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah s.w.t. Lihatlah, Bagaimana mereka sangat berhati-hati, Takut. Imam Malik suatu saat, Pernah ditantangi oleh seorang, Dari jauh, Sejistan, Datang kekutama di Ina. Dia mengatakan, Wai Imam Malik, Saya datang membawa titipan soal dari masyarakat saya, Empat puluh pertanyaan. Yang dijawab oleh Imam Malik hanya empat pertanyaan. Dia mampu hanya empat. Selebihnya, Dia tidak mampu. Pak Orang tersebut mengatakan, Wai Imam, Apa yang nanti saya sampaikan kepada masyarakat saya? Kita sudah jauh-jauh, Capek-capek, Melakukan perjalanan ke sini, Untuk mendapatkan jawaban dari engkau. Kata Imam Malik, Ah biruhum, Andal Imam Malik lahir diri. Sampaikan saja kepada mereka, Bahwasannya Imam Malik tidak tahu jawabannya. Padahal Imam Malik. Dan pernah dikatakan kepada Imam Syabi, Suatu pertanyaan, Tapi beliau tidak bisa menjawabnya. Maka beliau mengatakan, Saya tidak tahu. Maka penanya mengatakan, Wai Syabi, Apakah kamu tidak malu, Untuk mengatakan saya tidak tahu, Padahal kamu adalah ulama Iraq? Beliau mengatakan, Kenapa saya mesti malu? Malah ikat saja tidak malu. Tadkala mengatakan, Subhanaka, La ilma lana illa ma'al lamta. Mahasujik, Kau ya Allah tidak ada ilmu, Kecuali apa yang mewajarkan kepada. Oleh karena, Andanya bagi kita untuk berhatihan, Menjaga lidah. Jangan sampai, Kita berfatwa tanpa ilmu. Baik. Dan orang yang membiasakan dirinya, Dengan mengatakan, Saya tidak tahu terhadap masalah-masalah yang memang dia tidak tahu, InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan ilmu baginya. Abu Dayal pernah berganda, Belajarlah kamu mengatakan, Saya tidak tahu. Ini saya orang-orang akan memberikan ilmu kepada kamu, Sampai kamu tahu. Tapi kalau kamu ngomong, Saya tahu jawabannya, Setiap soal dijawab. Seakan-akan dia adalah Syekhul Islam Timi, Atau Imam Syafi, Atau Imam Al-Akbad. Seperti yang banyak pada zaman kita sekarang ini. Terutama pada musim bulan Ramadhan, Banyak para pelawak, Para artis, Di surat. Jadi, Dari mufti, Alifatwa, Bercerama, Berda'wah, Memberikan, Jawaban, Memberikan fatwa kepada umat, Terutama di televisi-televisi dan sebagainya. Banyak sekali, Mufti-mufti, Yang tidak jelas ilmunya, Perfatwa yang sesat, Dan menyesatkan. Kalau kamu mengatakan, Saya tahu, Sa'alu ka'at rala patrik. Mereka akan bertanya kepadamu, Sampai kamu tidak tahu. Yang ketiga, Yang tidak dihindari oleh para penuntut ilmu, Adalah sombong. Sombong adalah penghalang dari keberan. Sombong adalah penghalang dari al-ilmu. Dan ini tadi juga kita singkuh. Oleh karena ini, Sebagai seorang penuntut ilmu, Dia tidak boleh sombong. Dan ini biasanya, Apa namanya, Menancap, Atau, Mampir pada sebagian para penuntut ilmu awal-awal. Seorang ulemah pernah mengatakan, Al-ilmu salah satu asyibar. Ilmu itu tiga tingkatan. Mandapala siberal awal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, Sombong. Siapa yang masuk pada tingkatan yang kedua, Tawabah. Maka dia akan merendah. Barang siapa yang masuk pada tingkatan yang ketiga, Dia akan menyadari, Bahwa dia adalah orang yang buruk. Semakin kita menuntut ilmu, Semakin kita akan merasa, Bahwa kita adalah, Masih sedikit ilmunya. Bukan semakin pintar. Kita akan merasa, Masya Allah, Masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Yang terakhir, Di antara hal yang perlu, Dihindari oleh para penuntut ilmu, Adalah penyakit futur. Penyakit futur, Penyakit males. Kutus dari menuntut ilmu. Banyak sebagian ekwan atau akwar, Yang dulunya ngaji, Kemudian, Setelah itu, Tidak kelihatan lagi, Batak hidungnya. Ada apa? Dia terkena penyakit males. Dia pernah, Dia terkena penyakit futur, Setelahnya. Dia kutus dari menuntut ilmu. Kenapa? Apa sebabnya? Banyak hal. Mungkin karena dia, Tersibukkan dengan dunia. Cinta terhadap dunia. Dengan pekerjaannya. Ya, sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga melalaikannya dari menuntut ilmu. Mungkin, Karena berteman dengan orang-orang yang jelek, Yang tidak punya semangat dalam menuntut ilmu. Atau sebab-sebab yang lain. Ya. Dan penyakit ini adalah penyakit yang banyak menginggapi para penuntut ilmu. Oleh katanya, Apabila kita terhinggapi penyakit ini, Hendaknya kita lekas-lekas untuk mengobatinya. Karena ini adalah penyakit. Dan setiap penyakit pasti ada obatnya. Na'an zalahu da'an, Illa an zalahu da'an. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah penyakit, Kecuali menurunkan juga bersamanya obat penawarnya. Apa obat penawarnya? Apabila penyakit males ini menimpa kita. Satu, Ya. Ingatlah, Bahwa ilmu ini adalah ibadah. Ingatlah keutamaan-keutamaannya. Yang kedua, Ya. Bacalah kisah-kisah para ulama usalaf. Sirah mereka bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Karena itu akan menggugat kita. Ya. Dan yang ketiga, Berjoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semangat kepadamu. Agar menghilangkan penyakit males. Dan yang keempat, Bergaulah dengan teman-teman yang baik. Yang memiliki semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Dengan, Oleh karena ya, Ayo, Andanya kita tetap menghadiri majelis-majelis di ilmu. Ini penting. Walaupun sudah ada radio, Sudah ada HP, Sudah ada internet, Sudah ada, Bukan berarti kemudian, Sudah lah kita menuntut ilmu di rumah saja. Jangan. Karena, Seandainya, Tidak ada manfaat dari menuntut ilmu di majelis seperti ini. Kecuali, Mempertebal keimanan kita, Ya. Dan mempererah persaudaraan kita, Sungguh itu sudah cukup. Seandainya kita datang, Kemudian ternyata ustadznya tidak jadi datang, misalkan. Ya. Sekedar kita bertemu dengan saudara kita, Itu sudah cukup sebagai faedah dari majelis-majelis ini. Ya. Karena dengan berkumpul seperti ini, Kita akan apa? Kuah iman kita. Kemudian kita pulang, Ke lingkungan kita, Ke kampung kita, Ya. Mungkin kita seakan-akan seorang diri. Ya. Asing. Tidak ada yang bersama saya. Tapi kalau kita kumpul seperti ini, Bermajelis seperti ini, Oh. Ternyata, Ikhwan kita banyak juga. Sehingga kita akan merasa bahwasannya kita bukan sendirian di dunia ini. Demikian, Ayolah Allah, Mungkin kita tidak terlalu panjang. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan, Allah SWT, Yang memberikan, Mencurahkan, Sina ilmu, Bagi kita, Dan menampakkan, Ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya. Sebagaimana, Kita berdoa kepada Allah SWT, Agar Allah SWT memberikan bidaya ilmu kepada saudara-saudara kita, Yang belum mendapatkannya. Wa'adhu da'wana, An'ilhamdulillah, Wa'adhu alamin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'ala'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.